Bagi ke informasi lain, Mbak Mirsa, tim Indonesia U16 akan melakukan laga berat melawan tim Nas Vietnam U16 dalam menjatuhkan kelanjutan Grup C, Piala FC 2018. Dan untuk mengetahui jelang pertandingan tim Nas Indonesia U16 melawan Vietnam, kita bergabung bersama Anissa Justitia di Kuala Lumpur, Malaysia. Anissa, silakan dengan laporan anda. Zaki dan Lofi, semakin sore, Stadion Begit Jalil di sini semakin merah oleh para supporter Indonesia ya. Seperti dari belakang saya nih. Tentunya mereka siap mendukung tim Nas kesayangan ya, tim Nas U16 Indonesia yang malam ini akan bertanding melawan tim Nas U16 Vietnam untuk memperlebutkan Piala FC U16 Championship 2018. Ya, dan bahkan memang di Stadion Begit Jalil ini masih ramai karena baru saja selesai pertandingan tim Nas U16 India versus Iran. Nah, untuk malam nanti nih Indonesia lawan Vietnam yang sudah tiga kali bertemu. Siapa nih yang mau main tebak skor di sini? Ayo mas, berapa mas? 4-0 4-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Ini 4-0, 3-0 begitu yakin? Kenapa? Yakin, yakin. Wow, main sekali tentunya ini. Wow, sudah ada ratusan atau bahkan ribuan nanti yang akan memenuhi Stadion Bukit Jalil yang tentunya mendukung tim Nas U16 ya. Oke, tentunya harapannya terbaik kalau memang najarahnya tim Nas U16 ini sudah tiga kali bertemu Vietnam dan tidak pernah kalah. Tentunya seperti apa kehebatan tim Nas Garuda Muda melawan tim Nas U16 Vietnam saksikan malam. Kembali Jakarta, Zaki dan Lofi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Anissa Justitia melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih atas laporan Anda.